selamat menikmati yang pertama sahabat lakukan adalah mengecek surat-suratnya yaitu SNK dan BPKB kemudian sahabat membandingkan atau mencocokkan nomor-nomor yang ada pada SNK dan BPKB tersebut setelah itu sesuai maka sahabat bisa mengecek nomor rangka pada motor posisinya yaitu di sebelah kanan depan itu di bawah stang ya sahabat ini nomor rangkanya apabila sudah sesuai maka sahabat mengecek nomor mesin nomor mesin ada di samping kiri oke ini nomor mesin nomor mesin samping kiri posisinya ya kemudian setelah sesuai sahabat bisa menghidupkan motornya apabila suara mesinnya kasar lebih baik sahabat tinggalkan aja dan cari yang lain karena motor FU ini motor Satria FU ini salah satu bisa dibilang motor yang suku cadangnya lumayan mahal ya sahabat jadi lebih baik mencari mesin yang halus aja tapi kalau mesinnya halus bersih maka sahabat bisa mengecek bagian-bagian yang lain yaitu di sebelah kanan misalkan sahabat mau cek dari sebelah kanan mesin sahabat bisa mengecek baut-baut yang ada disini sahabat nah disini ada baut apakah sudah dibongkar atau belum kita bisa mengecek kondisi bautnya nah ini kondisi baut yang belum pernah dibongkar masih halus dan tidak ada kaosnya kemudian kita bergeser ke atas sedikit kita langsung melihat maaf sahabat ya agak berisik ada ketaraan yang lewat kita bisa melihat disini cop block cop block kita bisa lihat disini di bagian sambungannya oke packnya masih bagus dan tidak ada lem artinya tidak pernah dibongkar begitu juga dengan block sambungannya ada disini masih pakai pack aslinya tidak pernah ada tanda-tanda dibongkar begitu juga di bawah kemudian disini ada tensiometer ini fungsinya untuk mengencangkan atau mengendorkan rantai kamrat yang ada pada motor ini atau yang disebut sering disebut dengan rantai ketengan kemudian kita coba melihat bagian kiri motor tujuannya apakah motor ini sudah pernah jatuh atau belum oke kita lihat disini pedal bisa dilihat ini masih aslinya dan tidak ada bekas goresan aspal dan box bagian kiri juga masih oke tapi disini ada lecet karena ini saudara ini sahabat ya ini seperti kita bisa mengakalinya dengan menaruhkan ring disini sahabat supaya dia renggang jaraknya ini bisa sebagai bahan negosiasi sahabat ya kemudian kita bisa mengecek bagian sini sahabat handle 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 cakram sama disini sahabat ya disini tidak ada pernah ada tanda-tanda goresan aspal disini juga sama ini masih aslinya tapi karatan kemudian di depan juga masih mulus oke kita lihat sok ya sahabat ya sok ini kita bisa lihat nah ini kalau ini masih bagus sahabat soknya bagus cuma ini pernah bocor kalau soknya pernah bocor bekasnya seperti ini karena minyak sok itu atau oli sok terkena cat kalau cat terkena oli sok hasilnya akan melepuh oke ini nah sebelah kanan juga sama sahabat bekas oli sok juga tapi asnya masih bagus terus kemudian kita bisa melihat bagian depan tujuannya kita bisa mengecek center dari bagian depan motor yaitu kita bisa melihat disini dari ban kemudian slebornya ini lurus kemudian setelah itu kita bisa lihat pelak sahabat karena pelak motor Citria FU ini bisa dibilang cepat benjol nabrak lubang sedikit benjol kalau pakai ban kecil ya sahabat ya kalau saran saya kalau dipakai sehari-hari jangan pakai ban terlalu kecil ya sahabat ya oke kondisi pelaknya masih lumayan masih bagus tidak ada benjolan sebelah kanan juga sama kondisinya masih bagus kemudian kita bisa mengecek sahabat juga kita bisa mengecek bearingnya masih bagus atau belum ya disini disini ada bearing sahabat kita bisa mengecek dengan cara kita menggoyang-goyangkannya untuk kita meng apa ya bahasanya menarik-narik lah oke karena saya pegang HP sambil mengecek jadi agak susah sahabat ini ini di gitu ya ke kiri-kanan kita bisa mengecek kalau ada seperti spasi atau jarak saat kita menarik itu dipastikan lahar disini mau diganti tapi ini kondisinya masih bagus ya kemudian kemudian disini ada seal ya sahabat ya disini seal anti air ini masih ada dan masih asli kemudian kita ke piringan cakram ya piringan cakram disini ini ini bawaan asli tapi sudah agak agak tipis ya sahabat ya karena lama mungkin ya lama dipakai kemudian bisa kita lihat kita bisa buktikan ini asli atau sudah diganti dengan cara kita bisa melihat baut ini juga apakah ada bekas buka kalau ini dibuka sahabat pasti ini terkoyak dan ini kondisinya masih bagus artinya ini masih asli sahabat oke kemudian disini kita ke cakramnya oke cakramnya juga masih bagus sahabat kita bisa goyang-goyangkan seperti ini ini masih bagus ini juga baut-bautnya masih bagus sahabat kemudian disini tidak ada lecet kemudian kita cek master pomnya sahabat oke jadi master pomnya masih bagus bagus ya tidak ada bekas bocor disini sama seperti olisop tadi sahabat kalau disini bocor pasti disini sudah melepuh semua sampai ke bawah-bawah bahkan sampai boxnya pun bisa kena kalau ini bocor sahabat dan kita bisa buktikan ini cakramnya masih asli asli atau tidak oke sahabat ini dia kedua baut ini tidak ada tanda-tanda sudah dibuka ya artinya ini masih original bahkan ditambahi minyak pun tidak pernah ini oke kita lanjut ke bagian kanan di bagian kanan ini ada sorry di depan ya bagian depan ya ini namanya oil cooler jadi Satria FU ini tidak pakai radiator ya untuk seri lama sahabat kecuali yang injeksi injeksi sudah menggunakan radiator ya untuk yang lama pakai oil cooler ini makanya Satria FU ini untuk pendinginannya tidak normal sahabat karena prinsip kerjanya ini dia hanya berfungsi di saat kita jalankan motornya jadi angin akan melewati celah-celah ini yang seperti jaring-jaring ini kemudian akan mendinginkan oli yang bersikulasi atau mengalir dari sini oke ke bawah kemudian ke mesin sahabat pastikan ini juga masih bagus sahabat ya oke seperti ini tapi kalau oil cooler ini kalau ada seperti ini ada koyak-koyakan sedikit tidak masalah sahabatnya penting masih berfungsi dan kalau oil coolernya tidak ada sahabat itu lumayan harganya sahabat jadi bisa sebagai bahan negosiasi juga kemudian 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 kita lanjut ke mesin bagian kanan oke sahabat sebelumnya kita ke kenal pot dulu ya nah disini kenal potnya kita bisa lihat kalau motor ini tidak pernah dibongkar kenal potnya kita bisa lihat juga dari bautnya sederhana sahabat ya solusinya sederhana kita bisa lihat bautnya aja oke kita buat sahabat kemudian ke bagian atas mesin bagian atas mesin ini ada namanya ais ini fungsinya untuk emisi gas buang sahabat ya jadi dia akan mengelirkan gas buang ke disini luar masuk luar masuk jadi dia membuang gas dia akan mengalirkan udara segar lah ibaratnya udara segar ke sini sahabat nanti ke kenal pot juga ini sahabat jadi kalau di sini bocor biasanya motornya tidak bisa hidup sahabat jadi kalau ini mau diganti harus ditutup juga ya tapi ini biasanya setahu saya sahabat ya setahu saya tidak mempengaruhi dari performa motor ya seperti itu lah itulah sahabat jadi sahabat tidak perlu khawatir apabila ini tidak ada kemudian oke mesinnya juga ini ya sahabat sebelah kanan ya sebelah kanan ini masih bagus sahabat pertama kayak yang sebelah kiri tadi tidak ada tanda-tanda sudah dibuka oke 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 kalau baut ini sahabat fungsinya ini kita fungsikan buat misalkan kita mau mengecek apakah olinya mengalir dengan baik sahabat caranya kita hidupkan motornya kemudian kita buka ini baut ini kita buka kalau aliran olinya bagus maka dia akan rembas akan mengeluarkan oli dari sini sahabat jadi gampang sahabat ya kita mau mengecek olinya motor ini apakah mengalir dengan baik atau enggak kita bisa buka ini baut yang ini oke kemudian ke mesin sebelah kanan mesin sebelah kanan bentuknya seperti ini ini kita bisa lihat bautnya juga disini masih bagus dan paknya juga bagus tidak ada tanda-tanda bahwa motor ini sudah dibongkar bagian mesin bagian kanannya oke ini hanya lecet bekas kaki ya sahabat ya bekas sepatu sepatu kemudian kita bisa cek juga ini tuas kopling atau bagian koplingnya dengan cara kita menekan handle nah kemudian disini sahabat ini yang menarik seperti ini kalau baut yang tiga ini kalau ada lecet disini kita bisa artikan motor ini sering ganti oil filter bahkan kalau ini baut-baut ini masih utuh dan masih asli ini asli dan utuh itu itu bisa kita artikan kalau motor ini tidak pernah ganti oil filter jadi kalau ini lecet tidak masalah sahabat karena baut ini kita apa kita buka tiga ini di sini ada oil filter filter oli karena motor satria airview ini semakin sering ganti oil filter minimal sekali dua bulan sekali lah dua bulan sekali itu ganti oil filternya itu bagus bahkan dianjurkan sekali sebulan setiap ganti oli ganti oil filternya sahabat nah jadi disini ada oil filter oil filter ini fungsinya untuk menyaring oli dia akan menyaring oli sebelum dia masuk ke ini sahabat ke oil cooler ini kemudian dia akan dialirkan kembali ke mesin nah dari sini sahabat jadi kalau baut yang tiga ini lecet bisa dikatakan itu pertanda baik sahabat artinya motor ini terawat lah oke kemudian bagian cakram 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 belakang sahabat cakram belakang ini kita bisa lihat dari sini kalau ada bocor biasanya mengalir ke sini sahabat kita bisa lihat oke tidak ada bocoran dan posisinya bagus ini masih baut aslinya masih tegap oke disini ada master pomnya juga sahabat kita bisa lihat ini masih asli ya oke kemudian kenal pot ya kenal pot nah disini ada kenal pot ya lecet sahabat ini artinya motor ini pernah jatuh ke bagian kanan tasnya sahabat ya kemudian setelah itu kita ke belakang ini ada cakram belakang oke ini masih bagus pastikan ini bagus ya sahabat jangan sampai salah satu cakramnya blong atau rusak karena harganya juga lumayan dan perbaikannya juga lumayan rumit ya jadi bisa sebagai bahan negosiasi lah sahabat kemudian ini piringan cakramnya juga ini piringan cakramnya juga atau masih asli kemudian kemudian kita ke ban belakang ban belakang oke ban belakang ini kita bisa cek dari dari bannya tapi kalau ban relatif lah ya kemudian ini aja pelak pelaknya jangan sampai ada yang benjol kemudian kita bisa putar putarannya kalau putarannya bagus kemudian dilihat dari belakang itu lurus artinya bisa dibilang bodinya bagus atau kalau meskipun dia agak bengkok mungkin ini settingan dari gear ya atau rantai kemudian disini sahabat dari rantai sahabat bisa cek kalau ada kocak-kocak itu biasanya disini sahabat ada karet karet trommel dan itu tidak tidak terlalu mahal sahabat ya oke cek rantainya rantainya masih bagus kemudian kemudian kita cek dari sok sahabat kalau tidak bocor coba sahabat tekan sahabat tekan ini sahabat tekan dari belakang kalau pas sahabat tekan kemudian baliknya itu pelan tidak ada bunyi itu bisa dikategorikan baik sahabat untuk sok kemudian kalau sahabat sudah cek itu lagi satu lagi mungkin sahabat bisa mengecek disini sahabat di lubang kenal pot sahabat bisa mengecek lubang kenal pot ini dengan kertas satu langsung pakai tangan juga bisa misalkan sahabat cek ini sahabat tarik sedikit kalau ada gosong seperti ini ada hitam berarti ada asap di motor ini tapi sedikit sahabat terkadang tidak kelihatan kalau sahabat menghidupkan dengan biasa biasa-biasa saja sahabat tidak bisa tidak melihatnya tapi di sini tapi di sini ada ini memang ada asap tapi tipis oke kemudian nanti sahabat hidupkan kemudian sahabat coba jalankan motornya kalau di jalankan kemudian sahabat coba netralkan itu susah di netralkan kemungkinan besar itu plat koplingnya sahabat atau rumah koplingnya itu yang bermasalah tapi sahabat lihat juga settingan dari ini dari koplingnya kalau settingan koplingnya sudah maksimal itu bisa dilahir dari sini dan juga bisa dilahir dari atas dari dekat handle ini ada baut sahabat ini kalau itu sudah terlihat maksimal naik terus ini susah netral motornya susah netral kemungkinan di sini di sini ada rumah kopling atau plat koplingnya yang bermasalah sehingga ini studenya ini penggeraknya ini tidak bekerja dengan maksimal jadi solusinya harus diganti diganti rumah kopling tadi sahabat dan mungkin sahabat juga jangan lupa mengecek baut oli tabnya ya sahabat ya biasanya disitu juga bermasalah kalau sering terjadi masalah gitu dengan motor bekas jadi sahabat cek juga baut kopling eh maaf baut oli ya yang ada di bawah sebelah kiri ya sahabat ya sebelah kiri motor itu ada baut kopling sahabat bisa cek kondisinya kalau dol atau bugnya patah itu fatal oke sahabat mungkin itu video dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang jelas apabila sahabat suka dengan video ini dan merasa ada manfaat silahkan like subscribe dan share sekian terima kasih ini hanya tips dari saya mungkin sahabat ada yang bisa menambahkan silahkan ditambahkan dan di komen sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati